Kementerian Pertanian serius dalam program pengembangan sapi Belgian Blue di Indonesia. Provinsi Lampung salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk merealisasikan pengembangan sapi. Dengan potensi yang dimiliki, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian akan mendukung pengembangan varietas ternak baru, yakni Blue Belgian di Lampung, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Rehrul Yassin Limpo, usai memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional atau Rakor Teknas Dirjen Pertanakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021 Rabu sore. Menasarkan uji coba Kementerian Pertanian, Lampung memiliki peluang dan potensi terbaik untuk dapat merealisasikan pengembangan varietas sapi Belgian Blue di Lampung sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan daging di Indonesia dan berusaha menghadirkan kemampuan dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan daging. Dengan potensi dan berdasarkan pengembangan uji coba, Kementerian Pertanian akan memfokuskan menjadikan Lampung sebagai daerah pengembangan Blue Belgian. Uji coba terhadap waritas-waritas ternak yang baik seperti Belgian Blue ternyata di Lampung memperlihatkan pengembangan yang positif dan keberakan. Dan hari ini kita sudah capai 100 ribu pengembangan itu. Oleh karena itu, kalau tadi saya dengan Bapak Gubernur Lampung, bersama Ketua Komisi 4, dan unsur-unsur bupati yang ada sempakat untuk kita kembangkan lebih serius lagi, lebih kuat lagi, dan coba meng-booster itu. Selain memiliki potensi pengembangan varietas baru, Lampung juga memiliki potensi menjadi kawasan horticultura, produksi pengembangan tanaman pangan, kemanpan akan memaping, dan dilakukan uji coba. Selanjutnya pihak Pemprov dan Kabupaten Kota menyediakan lahan untuk pengembangan kawasan horticultura. Leo Dampiari melaporkan.